Intro Perekonomian negara Los sangat terpengaruh oleh kenaikan inflasi dan kemerosotan mata uang nasional KIP Masalah-masalah ini disebabkan oleh kerentanan struktural yang sudah berlansung sangat lama Dan hanya dapat diperbaiki dengan upaya reformasi jangka menengah hingga jangka panjang Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal paham Intro Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Kalab Dunia How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat Lagi santai? Santai aja Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk anda Hanya di channel ini kami mengajak anda untuk mengelilingi dunia Hanya dengan sentuhan jari Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton Hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Laos Siapkan kopi dan bersandarlah Inilah sisi gelap dunia bersama negara Laos Ekonomi Laos diperkirakan hanya tumbuh 2,5% pada tahun 2022 yang lalu Pertumbuhan yang lebih lambat mencerminkan inflasi yang tinggi Depresiasi KIP, lingkungan ekonomi global yang kurang kondusif Dan reformasi domestik yang lambat Pemulihan ekonomi akan berlangsung bertahap Dengan perkiraan pertumbuhan real mencapai sekitar 3,7% tahun ini Inflasi yang tinggi juga telah menurunkan pertumbuhan pendapatan dan konsumsi real Mengingat investasi dan konsumsi masing-masing terdiri dari 37% dan 56% dari PDB negara Kenaikan tajam dalam biaya input pertanian dan gangguan transportasi juga menekan aktivitas ekonomi di sektor pertanian dan manufaktur negara Laos Pemerintah Laos telah menerapkan langkah-langkah kebijakan untuk mengurangi depresiasi mata uang Termasuk menaikkan suku bunga dan penjatahan jadangan devisa Untuk mengimpor barang-barang penting Namun dampak dari langkah-langkah ini bersifat sementara Jika masalah struktural yang mendasar belum ditangani dengan baik Gagal menstabilkan nilai tukar dapat membuat Laos menghadapi depresiasi mata uang yang signifikan Yang menyebabkan inflasi lebih lanjut Inflasi tinggi dipercepat selama 10 bulan berturut-turut pada tahun 2022 yang lalu Dari 6,2% pada Januari menjadi 39,2% pada Desember Mencapai rekor 2 dekade Bank pembangunan Asia memperkirakan bahwa tingkat inflasi dapat mencapai 17% pada tahun 2022 Tertinggi di Asia Tenggara Menurun menjadi 4,5% pada tahun 2023 ini Prospek inflasi tetap tidak pasti Mengingat dampak guncangan eksternal yang berangsur-angsur meredah Dan intervensi administratif sesekali Meninggalkan nilai tukar Laos sekitar 17,400 KIP terhadap dolar Amerika Serkan Ada pun kenaikan harga energi global dan konflik Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung Telah menambah sejumlah ketidakpastian gangguan ekspor mengganggu pasokan biji-bijian global Peningkatan tambahan dalam harga energi dapat memberikan tekanan lebih lanjut pada harga biji-bijian dan minyak nabati Jika pendapatan ekspor, pariwis tatar dan pengiriman uang Laos terus menurun Ini akan semakin menekan nilai KIP Hal ini membuat bahan bakar dan produk lainnya menjadi lebih mahal bagi masyarakat umum di negara Laos Dalam jangka pendek, pemerintah menerapkan mekanisme untuk mengalihkan penerimaan devisa ke jalur formal Salah satu faktor utama yang menyebabkan flu kutuasi KIP adalah spekulasi di pasar Regulasi turur ramah undang-undang pengelolaan devisa yang baru saja diubah harus ditegakkan dengan lebih baik Selain memastikan cadangan devisa yang cukup, ada kebutuhan untuk mengatasi masalah ekonomi makro Ini termasuk memperluas basis pajak Laos dari biaya impor menjadi pajak internal untuk memobilisasi pendapatan domestik Pengeluaran yang tidak perlu harus diperketat Juga penting untuk secara sistematis mereformasi struktur perpanjangan langsung untuk memperluas ruang fiskal Setiap informasi kebijakan subsidi harus dilakukan secara bertaham dengan perencanaan yang matang Kebijakan untuk mengatasi kerentangan struktural harus dibarengi dengan tindakan mitigasi yang tepat untuk membantu rumah tangga mengatasi guncangan ekonomi saat ini Mempromosikan produksi dan konsumsi dalam negeri bukan hanya jalan terbaik untuk kemandirian ekonomi Tetapi juga untuk mengurangi permintaan akan cadangan devisa Subsidi yang berkelanjutan dan pemotongan pajak tidak langsung untuk menstabilkan biaya bahan bakar dan komoditas dapat menyusutkan ruang fiskal Laos yang sudah terbatas Sehingga mengakibatkan penurunan pengeluaran publik untuk pendidikan dan kesehatan Bersamaan dengan investasi modal dan jaminan sosial Pengurangan bantuan sosial apapun dapat menimbulkan lebih banyak kesulitan bagi masyarakat miskin di negara Laos Terutama dengan latar belakang kenaikan harga pangan Tim Sisi Galap Dunia menyimpulkan bahwa Dan file reformasi struktural yang signifikan dan mekanisme dukungan yang memadai di negara Laos Inflasi yang lebih tinggi telah mendorong kelompok rentan ke bawah garis kemiskinan Karena melemahnya daya beli Konsumsi makanan yang lebih rendah akan memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap gizi dan kesehatan anak dan remaja Kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok dapat memaksa rumah tangga dengan pendapatan tetap Untuk memangkas biaya pendidikan atau menunda perawatan kesehatan mereka Laos harus melihat masalah inflasi jangka pendeknya Sebagai potensi resiko jangka panjang yang serius terhadap sasaran pembangunan manusia Selanjutnya simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Jangan lupa like subscribe channel ini Agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari Silakan request negara mana yang akan kita bahas pada video selanjutnya Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu Bye bye Sub indo by broth3rmax